Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku bersama aku Claudia I have a PhD in Dermatology and I will help you understand the complexity of your skin Oke, jadi video kali ini It's a very special video because I'm so happy that finally something is out with their sunscreen Yeay Siapa disini yang udah nungguin lama banget ya Untuk something meluarkan sunscreen mereka Soalnya dengan kehadiran si sunscreen ini maka basic skinnya rutin dari something tuh udah jadi lengkap Cleansers mereka udah keluarin tiga jenis yang oke-oke banget Lalu mereka juga punya moisturizer and now they have three products of sunscreen Mulai dari yang serum atau yang lotion Lalu mereka juga keluarin yang dalam bentuk spray Dan yang terakhir ada dalam bentuk stick Dan tentunya pilihan-pilihan ini menjadi kayak opsi buat kalian Kira-kira mana yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian Sehingga kalian bisa rajin-rajin apply sunscreen di pagi hari dan juga reapply setelahnya Oke, sebelum kita ngomongin tentang sunscreen dari something Gimana kalau aku mengingatkan teman-teman kalau sunscreen is a must Jadi itu merupakan satu step esensial dalam skincare rutin kita Yang gak boleh kita skip setiap harinya Soalnya takutnya nanti serum kita or any other treatment products yang kita gunakan itu jadinya sia-sia Karena toh memang dampak besar dari UV itu sebesar itu memang bisa mengakibatkan Kayak permasalahan jerawat, bisa mengakibatkan peradangan, kemerahan, permasalahan aging Yang tentunya mau kita hindari semuanya Oke, yang berikutnya yuk kita bahas tentang what makes a good sunscreen Apa yang membuat sunscreen itu menjadi baik sebenarnya Yang pertama pastinya SPF itu harus minimal SPF 30 Itu udah minimal ya Supaya kita mendapatkan proteksi yang cukup Tapi memang semakin tinggi SPFnya itu pastinya akan semakin baik Lalu yang kedua yang pasti semua sunscreennya itu harus Broad Spectrum Protection Apa itu Broad Spectrum Protection? Artinya itu dia bisa melindungi kulit kita dari dampak buruk UVA serta UVB Jadi gak hanya dari satu jenis gelombang saja Tapi dari dua jenis gelombang yaitu UVA dan UVB Yang keduanya bisa sama-sama berdampak buruk terhadap kulit kita Dan yang terakhir dan paling penting sebenarnya adalah Sunscreen dengan tekstur yang membuat kita itu kulit kita nyaman Nyaman juga di kantong kita Dan bikin kita itu mau rajin menggunakan sunscreennya setiap hari Nah jadi itu dia sih sebenarnya beberapa kriteria-kriteria sunscreen yang baik untuk kita cari atau kita gunakan setiap harinya Nah lalu yang berikutnya Kapan sih sebenarnya harus pakai sunscreen? Nah sebenarnya disarankan untuk menggunakan sunscreen itu setiap hari Walaupun lagi mendung, gak ada matahari kelihatannya di luar Tapi sebenarnya kan matahari masih tetap ada di sana ya Cuma memang mungkin ketutup awan Dan sinar UVA serta UVB itu sebenarnya bisa menembus segala macam awan itu Jadi tanpa kita sadari walaupun gak berasa panas nih Sebenarnya kulit kita itu tetap terekspos dengan sinar UV yang mungkin tidak kita sadari Nah lalu pertanyaan kedua Walaupun kita di rumah aja apakah masih tetap perlu menggunakan sunscreen? Jawabannya adalah masih perlu Karena pastinya kan di rumah Walaupun cuma di rumah aja Kita tuh masih terekspos dari sinar UV yang berasal dari jendela rumah kita Pastinya rumah teman-teman ada jendelanya ya Cara tidak kita sadari Sebenarnya sinar UVA itu bisa menembus jendela Dan mengakibatkan efek aging di kulit kita Nah makanya jadi kalau misalnya walaupun di rumah aja Dan terutama kalau misalnya kita bekerja dekat dengan jendela Atau beraktifitas dekat dengan cahaya tidak langsung dari matahari Kita masih harus tetap menggunakan sunscreen Lalu yang berikutnya Proteksi dari sunscreen itu baru akan optimal Kalau kita menggunakannya dalam jumlah yang tepat Nah sebenarnya jumlah yang disarankan itu adalah sepanjang 2 jari ini Untuk daerah wajah serta leher kita Namun aku tahu memang ukuran wajah kita pastinya bisa berbeda-beda Jadi sebenarnya 2 jari ini hanya sebagai patokan aja Nah selain teknik dari yang 2 jari ini Sebenarnya aku punya Aku pernah dengar belajar dari internet juga Yang namanya doting teknik Jadi kita menggunakan sunscreennya Sambil kita buatkan titik-titik di seluruh bagian wajah kita Jadi kalau aku sih lebih prefer untuk melakukan doting teknik itu Karena kayaknya lebih spesifik hasilnya Untuk disesuaikan dengan luas area wajah kita masing-masing Nah kalian pernah bertanya-tanya gak sih Kenapa sih makanya misalnya sebaiknya itu Apakah ini hanya teknik marketing Supaya sunscreennya kita cepat habis Dan kita beli lagi Enggak kok teman-teman Karena memang itu ada alasannya Dan alasannya cukup legit Yaitu karena sebuah sunscreen memang ditest Perlindungannya atau nilai STF serta PA-nya Dengan jumlah yang digunakan itu adalah 2 miligram per sentimeter kubik Dan jadi memang karena sunscreen itu ditest Dalam jumlah yang sedemikian rupa Untuk memberikan proteksi yang sesuai dengan label yang diberikan Makanya dibuatlah guidelines tersebut nih Supaya gak ribet Bisa ngitungin berapa banyak berapa sih luas daerah wajahku Kayak per sentimeter kubik Maka orang itu memperhitungkan kayak rata-rata wajah orang berapa Dan kalau dihitung nih dikalkulasiin 2 miligram Per rata-rata besar area wajah setiap orang Nah kira-kira itu sama dengan 2 panjang jari ini Namun memang kita tahu ya Kalau ada kan orang yang wajahnya lebih kecil Ada orang lain yang wajah lebih besar Jadi memang itu lagi-lagi harus disesuaikan lagi Dengan area wajah kita masing-masing Makanya aku saranin pakai yang doting teknik itu Pokoknya sih aku saranin Kalau misalnya kalian mau perlindungan yang lebih optimal Kalian pakai sebanyak-banyaknya Atau sebanyak yang kalian bisa Tapi memang kalau misalnya kalian masih belum terasa nyaman nih Untuk memakai sebanyak itu Gak apa-apa kok Kalian bisa mulai pelan-pelan dulu Jangan bikin apa ya Pemakan sebanyak 2 jari itu Jadi bikin kalian tuh males pakai sunscreen Jangan takut dulu Kalian pakai dulu aja sebisanya kalian Nanti kalau misalnya kalian udah biasa dengan teksturnya Udah happy nih dengan penggunaan sunscreen Udah jadi habit setiap hari Boleh kalian tambahkan jumlahnya Sampai kalian mendapatkan perlindungan yang optimal And that's why Makanya menurut aku tuh Menemukan sebuah sunscreen yang teksturnya tuh Bikin ketagihan Bikin kulit kita nyaman Enak dipakai Itu penting banget Karena gak hanya harus digunakan setiap hari Tapi harus digunakan dalam jumlah yang banyak gitu loh Dan karena memang dia dipakai setiap hari Dalam jumlah yang banyak Mana harus di reapply lagi Jadi harga itu akan menjadi salah satu acuan juga Sisanya dalam pemilihan sebuah sunscreen Karena kita gak mau kan Beli produk sunscreen yang terlalu over budget Lalu bikin kita tuh jadi sayang makanya Makanya jadi kurang banyak Jadi cuma setitik-titik doang Terus malah gak dapet pelindungan yang optimal We are lucky that we live in this era Dimana pilihan sunscreen itu udah banyak banget Optionnya banyak banget Dan harganya juga udah cukup affordable Jadi kita gak ada alesan nih Untuk males mencari sunscreen idaman kita di luar sana Nah lalu pertanyaan berikutnya adalah Tentang kenapa sih harus di reapply sunscreen itu Karena perlindungan yang diberikan oleh sunscreen itu berkurang Beriring dengan berjalannya waktu Terutama karena kita berkeringat Lalu kulit kita juga memproduksi minyak Lalu mungkin juga kulit kita bersentuhan dengan tangan kita Atau benda-benda lainnya Pastinya perlindungan yang diberikan sunscreen Dari sinar UV itu akan juga berkurang dengan bertambahnya waktu Itu sudah bisa berkurang nih setelah beberapa jam penggunaan Dan perlindungannya itu bisa sudah tidak optimal setelah kurun beberapa jam Nah kita sering denger ya Kalau misalnya harus reapply sunscreen nih Setiap 2-3 jam Tapi kan pastinya kondisi setiap orang Kegiatan setiap orang itu berbeda-beda Ada yang setiap hari itu berenang Sering olahraga Outdoor Atau ada juga orang yang suka beraktivitas di luar Walaupun tidak berkeringat Atau ada juga yang kayak aku Setiap hari itu indoor Ada di rumah doang Apakah harus sama-sama menge-re-apply sunscreen 2-3 jam sekali Jawabannya adalah enggak Karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan kalian masing-masing Dan kalau misalnya kalian masih bingung Kalian bisa screenshot di bawah ini Ada beberapa algoritm tentang pendapat aku Berapa sering seseorang harus mere-apply sunscreen mereka Oke sekarang kita masuk ke star of the show Dari video kali ini Yaitu sunscreen terbaru dari Something Dan sebelumnya aku mau ucapin dulu Congrats ke Something Karena selalu mengeluarkan produk-produk terbaru Yang inovatif banget menurut aku Dan sekarang sunscreennya aja ada 3 tipe Jadi tentunya aku bisa lihat Kalau Something tuh mau merangkul Sebanyak-banyaknya orang Untuk tetap rajin menggunakan sunscreen Dengan option-option yang diberikan Which is really-really nice Nah lalu yang berikutnya Semua sunscreen dari Something ini Sudah lolos uji tes Eurofins Jadi udah dari outsource Third lab party Dan sudah lulus mendapatkan label yang tertera Sesuai dengan di packagingnya Yaitu SPF 50 dengan PA++++ Untuk ketiga jenis produknya Nah lalu tagline dari ketiga produk mereka yang lainnya adalah Mereka itu non-sticky, non-patchy, non-peeling Dan juga non-dull Jadi enggak ada yang peeling, enggak ada yang bowling up Enggak ada yang bikin kulit kita jadi kusam Enggak lengket Ini penting banget untuk di Indonesia Dan enggak patchy juga Untuk kalian yang suka pakai makeup Oke kita langsung masuk aja ke sunscreen pertama mereka Yaitu Holy Shield Sunscreen Comfort Corrector Serum Nol tunggu, jadi ini sunscreen atau serum? Jadi sebenernya ini sunscreen ya guys Cuman memang dia teksturnya itu very lightweight Almost like a serum Kalau bisa aku bilang dia masuk kategori kayak lotion ke milk gitu lah Bisa dibilang Dan mereka itu punya color correcting efeknya juga Jadi kalau misalnya kalian lihat di swatch Dia itu warnanya agak sedikit kehijauan Dan warna kehijauannya itu bisa membantu menyamarkan warna kemerahan pada kulit kita Oh iya dan sunscreen dari something yang satu ini itu termasuk ke dalam golongan mineral sunscreen Atau physical sunscreen dengan UV filters yaitu zinc oxide dan juga titanium dioxide Kalau dari pengalaman aku produknya satu ini itu minimal white cast banget kalau di skin tone aku Dia memang takes a while to blend di kulit Tapi finishnya cakep gitu rasanya Dia itu membantu menyamarkan warna kemerahan pada kulit Dan tidak memberikan efek kayak grayish undertone atau warna-warna ashy di kulit Kalian pernah ngerasa gak sih beberapa mineral sunscreen itu bikin kulit jadi kelihatan kayak abu-abu? Nah sunscreen yang satu ini tuh enggak seperti itu Nah kalau ngomongin tentang finishnya dia itu finishnya di mana ya? Di tengah-tengah between dewy dan juga matte Jadi jatuhnya kayak lebih ke semi satin gitu Tapi masih bisa mengeluarkan atau memancarkan healthy glow dari kulit kita Nah disini akan aku kasih tunjuk ke teman-teman semua full ingredients list dari product something Tadaaa kalian bisa lihat ya Jadi selain kandungan UV filters juga masih ada kandungan-kandungan lain yang bisa memiliki manfaat untuk kulit kita Salah satunya adalah vitamin kompleks jadi ada kandungan vitamin A, E, B5, F dan juga B7 yang tentunya mereka itu semua bekerja sama sebagai antioksida untuk melawan dampak buruk radikal bebas pada kulit kita Dan itu ada juga kandungan alpha bisabolol yang bisa membantu meredakan iritasi atau peradangan pada kulit kita Jadi gak hanya melindungi kulit kita dari sinar UV aja dia juga ada kandungan antioksidannya yang bagus banget untuk melawan dampak buruk radikal bebas Serta ada kandungan bisa bolol yang bisa bantu memenangkan kulit kita yang sedang emosi atau sedang marah dan iritasi Nah kalau menurut aku pribadi produk ini tuh cocok digunakan untuk sebagai first application di pagi hari Nah kalau misalnya kalian pengguna makeup nih menurut aku sih penggunakan sunscreen ini bisa merubah sedikit shades dari kayak foundation kalian Karena dia kan ada sedikit tone up effect atau ada white castnya sedikit gitu Jadi menurut aku kurang cocok untuk bagian reapplication tapi untuk first application itu cocok banget Atau misalnya bisa kalian jadikan juga sebagai makeup base Oke kita lanjut lagi ke jenis sunscreen berikutnya yaitu Growing up sunscreen stick dengan SPF 50 dan juga PA++++ Nah kalau yang satu ini dia itu jenisnya stick ya teman-teman Jadi dia solid balm yang bisa convenient banget gampang banget untuk kalian jadikan Salah satu bentuk sunscreen untuk reapplication di tengah hari Kenapa? Karena gak perlu pake kalian pegang-pegang tinggal kalian usap-usapkan aja Jadi ini cocok banget menurut aku kalau misalnya lagi jalan-jalan di luar lagi hiking atau lagi ke pantai Gak bisa cuci tangan kan kalau misalnya mau reapply pake yang produk bentuk lain Nah pake sun stick ini gampang banget tinggal kalian gosokkan aja ke sudut bagian wajah kalian Dan kalian sudah terproteksi deh Nah jadi menurut aku ini cocok banget sih sebenernya untuk reapplication Nah untuk jenis filters di dalam produk ini dia itu termasuk golongan chemical filters atau organic filters ya Nah nanti akan aku tuliskan beberapa filters yang digunakan di dalam sunscreen ini Finish dari produk ini dia itu lebih ke arah glowing finish Jadi lebih ke healthy glow gitu Dari aku pribadi selama aku menggunakan produk ini sih aku gak merasa dia itu lengket banget di kulit Atau gimana gak terlihat greasy sama sekali Saat lagi diaplikasikan tuh rasanya kayak gak pake apa-apa sebenernya Tapi kalau misalnya kalian pegang kayak bisa berasa gitu Ada film di atas permukaan kulit kalian Which is the protection that it gives Nah lalu aku mau kasih juga beberapa saran untuk temen-temen tentang cara penggunaannya Karena aku banyak lihat yang salah nih pas pake Ada beberapa orang yang menggunakan kayak cuma satu kali lewat Kayak udah lewat sekali doang Padahal disarankan nih ya untuk satu bagian area wajah itu digosokkan sebanyak paling tidak 4 kali back and forth gitu Nah jadi kalau misalnya kalian mau perlindungan yang optimal Terutama kalau misalnya kalian menggunakan sun stick ini sebagai the soul sun protection product Di dalam skincare rutin kalian dari pagi hari Aku sangat menyalankan banget kalian untuk pake dalam jumlah yang banyak Jadi langsung digosok-gosokkan aja 4-5 kali or even more Kalau misalnya selama kulit kalian nyaman-nyaman aja Just use it more The more the better gitu Oke sekarang akan aku tunjukkan full ingredients list dari produk yang satu ini Nah jadi selain UV filters Lagi-lagi ada juga kandungan lain sebenernya dalam produk ini Yaitu rice bran oil Nah apa fungsi dari rice bran oil ini Lagi-lagi dia merupakan antioksidan jadi bagus untuk melawan dampak buruk radikal bebas di kulit kita Oh ya selain itu finishnya juga ini no white cast Dia nggak greasy, nggak bikin makeup kita geser-geser, nggak peeling sama sekali Which is really nice Tapi kalau dari pengalaman aku sih mungkin kalau bagian blush on dia akan sedikit fade ya Kalau digosok-gosok Nah itu bisa kalian touch up aja sedikit lah ya Kalau untuk bagian blush on Tapi untuk complexion secara overall tuh aman banget Kalau misalnya untuk kalian yang misalnya kayak OCD ya kayak takut kayak kotor Pakai balm tuh kayak digosok-gosok berkali-kali Gimana ya how to keep it clean to a certain extent? Aku nyaranin untuk kalian coba untuk menggosokkan sunstik itu sebelum dan setelah kalian penggunaannya Jadi sebelum kalian pake kalian gosok-gosokkan dulu bagian sunstiknya dengan tisu Lalu kalian aplikasikan seluruh bagian wajah Lalu sebelum kalian selesai tutup Kalian bersihkan lagi dengan tisu Kalian coba usapkan 4-5 kali bolak-balik gitu Sampai ya sisa-sisa foundation atau makeup yang nempel di balmnya itu kayak tidak terlihat lah Oke tadi aku udah selesai ngomongin tentang sunstiknya Sekarang kita ngomongin tentang sunscreen spray mereka Yaitu Holy Shield Sunscreen Shake Mist Nah jadi satirin satu ini juga masuk ke dalam kategori chemical atau organic sunscreen Mistnya sebenernya halus banget Kalau kalian spray itu nyaman banget Gak langsung kayak nyemprot ke bagian wajah So it's a very fine-fine mist Kalian mungkin saat pertama kali mencium wangi dari produk itu Langsung berasa banget strong alcohol scent Memang karena alkohol itu merupakan salah satu kandungan utama dalam produk ini So don't worry Memang itu adalah wangi yang wajar gitu ya Jangan takut kayak apakah ini produknya rusak atau apa That's totally normal Nah lalu untuk finish dari produknya satu ini Kalau untuk di kulit aku yang memang termasuk kategori oily Dia itu agak terlalu sedikit shining shimmering splendid Terlalu greasy for my liking Tapi sebenernya sih kalau untuk kulit kering atau untuk bagian tubuh Itu masih cukup oke juga menurut aku Nah kalau misalnya aku sebagai seseorang yang tidak sering menggunakan makeup This would be the least product that I use Karena kayaknya lebih cocok nih untuk temen-temen yang suka makeup Kenapa? Karena mereka ada yang namanya technology film former Jadi mereka membentuk film di atas wajah kita Dan membuat makeup yang kita gunakan itu jadi awet atau tahan lebih lama Nah jadi menurut aku produknya satu ini lebih cocok nih untuk kalian yang suka reapply Kalau saat kalian menggunakan makeup Ini that's the best thing about it sebenarnya Oh iya sebenarnya aku mau memberikan juga tips tentang cara pemakaiannya Saya saat pemakaian dari produk ini Kalian tuh disanungan banget untuk menutup mata dan juga menahan nafas kalian selama beberapa detik Supaya kalian tidak menghirup gitu ya partikel-partikel dari sunscreen spray-nya Nah jadi cara pemakaiannya kalian bisa spray dalam Kalau bisa jaraknya jaraknya nggak terlalu jauh Terutama kalau misalnya lagi berangin atau lagi kenceng di pantai, di luar Kalau misalnya kalian pakai sunscreen spray dan terlalu jauh Pastinya partikel sunscreennya akan ketiup angin semua Jadi kalau bisa sedekat mungkin dengan bagian wajah You can spray sampai wajah kalian tuh kelihatan shining, shimmering, splendid Dan setelah itu kalian tutup mata kalian selama 10-15 detik Biarin sampai dia set dulu Lalu baru kalian buka mata dan juga kayak mulai bisa bernafas lah ya bisa dibilang Supaya mata kalian tuh nggak perih nanti akhirnya Nah tapi selain dispray langsung sebenarnya lebih disarankan lagi sih Kalau misalnya kalian bisa mencuci tangan atau membersihkan tangan kalian Kalian spray dulu ke bagian tangan Lalu kalian tap-tap-tap aja ke seluruh bagian wajah kalian Itu supaya memastikan proteksi yang diberikan dari sunscreen spraynya itu lebih optimal sebenarnya Tapi kalau misalnya kalian bagi pakai makeup bisa kok langsung spray aja Cuman ikuti ya tadi berapa anjuran-anjuran aku Tutup mata, tahan nafas supaya baik untuk kesehatan dan juga kulit kalian Oke jadi kalau misalnya aku bisa tarik kesimpulan atau benang merah dari seluruhnya Menurut aku sun serumnya oke banget, kece banget It's very lovely, I do think everyone can enjoy the sunscreen serum Apalagi ada korektornya ya jadi bisa membantu meredakan kemerahan Nah lalu yang kedua untuk sun sticknya Ini menurut aku lebih cocok untuk re-application sih Dan bisa cocok untuk semua jenis kulit Bahkan untuk kulit oily karena aku sendiri enjoy using the sun stick Nah lalu yang berikutnya kalau untuk sunscreen spray Menurut aku sih lebih cocok kayaknya untuk yang punya kulit cenderung lebih kering Atau misalnya kalian tuh suka menggunakan makeup dan nggak bisa gitu Kalau misalnya menggunakan krim atau misalnya kayak stick yang digosok-gosok ke bagian wajah Jadi pasti spray bisa lebih sangat membantu untuk kalian Oke guys jadi itu dia semua review aku untuk ketiga produk terbaru dari Something Semoga informasi yang bermanfaat untuk kalian semua And hope to see you guys again on my next video Bye guys